Intro Kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang dilakukan Rizki Bilar terhadap Leslie Kejora mencita perhatian warga Indonesia. Terhitung dalam dua pekan terakhir, hampir seluruh headline media masa tak henti-hentinya membahas rumah tangga sang pedang dut tersebut. Kekasalan warga yang mengikuti kasus KDRT terhadap Lesti Kejora memuncak tatkala sang pedang dut mencabut laporan dan memaafkan suaminya. Sontak para emak-emak penikmat berita mengenai Lesti Kejora kecewa berat. Seperti sebuah video yang beredar, di mana sekumpulan emak-emak sedang asyik membahas kasus Lesti Kejora di sebuah dapur. Para emak-emak ini sempat membandingkan kasus Lesti Kejora dengan Ayu Ting-Ting yang berani merawat anak tanpa seorang suami. Bahkan seorang emak-emak bercerita dirinya bisa membesarkan lima anaknya walaupun dalam hidup pas-pasan. Seorang emak-emak lain juga ikut meluapkan kekesalannya yang sebut Lesti seperti cari sensasi. Yang memberikan saran seharusnya kalau jadi korban KDRT dan masih cinta sebaiknya jangan melapor ke polisi tapi diselesaikan secara kekeluargaan saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! besar ke anak tanpa bapak nge-soke kue lo so good bener-bener anak orang nge-kena sih cipir aku kiro anak limo ke dikabang aku tanpa orang anak ngomong-ngomong terima-mongong dia memang tahu apa paling-paling Aku itu